Saya ingin menikmati Saya ingin menikmati Karena Tentu saja Nabi itu bahkan Kita tahu besok pagi Kiamat, sekarang sempat menanam Menanamlah Tentu saja Perang itu kan sesuatu yang tidak normal Yang apa saja boleh Tapi salah satu larangan perang dalam Islam Itu adalah menebangi pohon Jadi betapa pentingnya pohon Mas Teman ini sekarang kali-kali dosat itu kan Karena menurutku Kebijakan tata Kelola lingkungannya yang Salah, harusnya pengembangan Kota itu jangan ke utara Ini sekian puluh tahun Kita ke utara terus Utara itu adalah sumber air Sumber penampungan air harusnya Karena nanti mengalir ke selatan Kalau dia ini Sat kabeh Harusnya itu pengembangannya Ke Mbantu Ke Gunung Kidul yang memang sekiranya itu Bukan menjadi sumber-sumber Penada air hujan Sama Sleman ya Tidak ada golof Sama Sleman Loh golof itu Mungkin kan Tak pikir itu golof itu Gini mah apa itu bisa menampung air Ternyata kan tidak bisa Karena golof itu kan Tanahnya itu digeduk Kira-kira setengah meter atau satu meter Terus dikasih semacam terpal Terus baru dikasih tanah Dikasih rumput Dan itu Dan itu bagi saya itu juga gak masuk akal itu Kayak begitu itu kalau di Eropa Itu cocok karena tanahnya emang gak bisa ditanami rumput Nah disini itu sebenarnya gak usah dikasih terpal bawahnya Loh merumput bisa Jadi orang Indonesia kita pikir-pikirnya kayak gini Aku ingin itu Kayak zaman ini golof untuk rakyatnya udah proteskan Loh apa diproteskan menjadi Hamparan tanah yang terbuka yang bisa menampung air Ternyata tidak bisa Harusnya itu begitu Kita itu Buta etika lingkungan bener kok ini pejabat-pejabat kita Jadi pembangunan itu bukan menyejahterakan rakyat Menyejahterakan sebagian kecil rakyat aja Karena rakyat kecil yang Sungai Surut Sleman itu Si Sarkona itu cerita Dulu itu sungai Ngenyo ya Ngenyo ya Itu waktu dia SD itu Dia di musim kemarau aja dia bisa lelumban disitu Karena jerunnya bisa segini Dan bening lah Sekarang itu jerunnya cuma segini Asing soal lelumban yang meri Berarti kan ikannya hilang Apapanya hilang itu Padahal rakyat kecil ngambilnya ikan dari situ Enggak mungkin dari mal Enggak mungkin dari pusat-pusat jual beli ikan itu Ya sama aja dengan Pestisida terus kemudian Apa itu Pupuk Intensifikasi pertanian itu Zaman Ordu Baru itu Akibatnya kan Anu Belut itu kan Punah Padahal itulah gisi rakyat Ya gimana Itu berhasil yang dipangani Ya naik kokan Ya naik penyakit Karena pakai itu Yang di luar negeri Pupuk-pupuk seperti itu Sudah dilarang Di sini Malah petaninya yang menonton Radikasi Saya itu dulu bayangkan tinggal di sini Di tengah sawah Itu kan bayanganku romantis Petani itu Orang yang mesra dengan Air dengan tanah Ternyata kan enggak Ternyata itu Petani sekarang itu Lebih cenderung kepada Banditnya Tanah dan air Dan tanah Loh karena Baru aja dipanen Udah langsung Diluku Langsung di Soi ini apa Pupuk Kemia itu Diperkosa Itu kan Tanah itu Bayanganku romantis Kok hilang Waduh kayak gini ya Enggak menarik Ternyata Nah atas nama itu tadi Apa itu Panen yang lebih banyak Padahal panen yang lebih banyak Kan tidak harus Dengan cara seperti itu Tidak harus dengan cara Ini Nah sebatu itu rusak Kalau mau masuk Sleman Ada apa jenis pendatang-pendatang Yang kayak Omai Dukung lunga Ya rambing Yang apa itu Merapi Kelapu Wattok Yang mau Sleman Nasi kan Serawati Jadi Apa itu Sumur-sumur Di sini Ya lebih Dalam lagi Ini mertua saya Yang istri kedua Ini darah itu Itu Dia cerita Depan rumah itu Kalau musim hujan Itu muncul mata air Sumur itu Bisa diciduk Gini lah Lebih sejahtera Lebih sejahtera bagaimana Gini Ini Ini Saking idealis Tukul Macem-macem Cemplung Ya rahmat Terimungkinan 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 Ya bodoh banget Aku tak pikir Oh sawah-sawah Sebelumnya Wah Mati Tidak Saking Dini Kepengen Enggak Wiswargon Dinyo Pestisida Pestisida Di sini Enggak ada Tuku Apa itu Kimia Di sini Bisa Enggak diperbolehkan Sampai hari ini Untuk memperbaiki ini Butuh Butuh Sampai Sampai 10 tahunan 20 23 tahun Kodoh masa Masak Dakwai Kanjina 23 tahun Tanah itu Kalau rusak Udah bantat Itu mengembalikannya Itu 23 tahun Kalau kita perlakukan dengan benar Misalnya Kita masukin pupuk Yang benar Di sini kan pupuk itu Misalnya pas Harirai Dalatah itu Darai korban itu Kita tampung Kita anu Masukkan dekat-dekat Apa itu Itu enggak boleh juga Meskipun pupuk kandang Tapi kalau dari Apa ini Peternakan ayam broiler Enggak boleh juga Karena itu juga merusak Karena sumber makanan Anu itu Telak itu Kimia Jadi Menurut Teman-teman Petani Gunung Kidul Itu Pupuk kandang dari ayam itu Mungkin 2-3 kali itu Tanah jadi subur Tapi keempat kalinya Sudah enggak mempan Dan tanahnya juga membantat juga Ternyata Yang Yang Ini Dia sediment Ini salah satu efek dari melaksanakan pembangunan infrastruktur yang di tingkat pelaksanaan di bawah itu tidak teliti. Itu kan makin banyak lagi pohon-pohon itu ditumbangkan. Misalnya di Bantul itu, sungai Gajawong itu hanya berapa kilo lah, jadi itu karena ditalut, pohon-pohon di pinggir itu semua dihabisi, aduh, sungai ini saya sat. Karena yang bisa memasukkan air ke dalam tanah itu hanya akar, karena misalnya tanah di sekitar sini sawah yang diambil untuk membuat batu bata. Itu kan nanti dari jeruh kan dalam, kena air hujan, menamu air hujan, tapi nggak bisa masuk. Nanti itu kalau musim kemarau berkurang karena menguap, bukan karena masuk. Karena terbukti nanti kalau misalnya itu sudah habis, menguap-habis, digeduk itu, itu yang di dalam itu nggak basah kok. Ya memang harus dianu, dicubles sama akar. Nah aku ini ditingkatkan, Pak Pak, sumur yang terbaik itu kan yang keluar masjid yang sisi luar kan. Itu karena tak jelaki itu, itu yang gede-gede sukuan macam itu, itu kan akar itu kan hendiri, Pak Pak. Mungkin karena itu, Pak. Ya, hari ini jangan jelek. Ah sukuan juga, ditanturnya seperti ini, itu akar itu bisa, gitu. Padahal Bion Sleman itu kan banyak sekali pun. Sekarang habis kan? Ah ya, kita sudah dipanas atau enak, gitu. Bion ini, piknik-piknik kali orang itu, kita harus pakai jaket. Orang bantul, mau kalian pakai jaket, soalnya nanti di sana dingin. Loh, saya ini ya, nggak kasih separet, weh. Kalau dikasih tahu, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, oh kami itu memperbaiki, memodernisasi. Hasilnya kayak begini. Karena kita, ano ya, etika lingkungan, menata lingkungan, kesadaran lingkungan, itu di kalangan birokrasi kita itu masih nul kan. Di kalangan pengambil kebijakan kita masih nul. Apa pernah di Kalimantan itu? Yang mau nonton, ano, podcastnya Akbar Faisalnya, wawancara Udani itu. Wah ngeri itu. Ya, bongsa itu, bongsa Haji Isama, cuman itu. Ya, delapan ratus bekas tambang tidak diperbaiki kok. Gila kan itu. Hutan beratus-ratus tahun dihabisi seketika hanya untuk diambil batu baranya, kurang ngajar. Saya itu begitu. Mungkin orang dari wali ini, saya senang ngantur. Kalau mau ngaji, saya bilang, oke, wali sekolah tukang ngaji. Tukang ngantur. Karena fahir hukum, angfang hukum linas, yang paling baik diantara kalian, yang paling banyak memberi manfaat. Hari ini yang paling banyak memberi manfaat itu justru orang yang menanam pohon. Karena pohon itu menyediakan oksigen. Manusia butuh pohon, pohon enggak butuh manusia. Itu ada teori walhia pohon. Satu pohon itu mencukupi kebutuhan untuk 50 orang ya. Produksi oksigen satu pohon itu untuk 50 orang. Saya menanam dan menanam. Dulu itu sering kita aneh ya Pak Wan ya. Pernah kita mencanakan 10 juta pohon, mengajak masalah untuk nanam. Dulu ini enggak ada pohon. Ini sawah semua, enggak tanpa pohon. Ini benar-benar hasil perbuatan Pak Wan. Anak isu kesadaran itu, dulu jamannya idam samawi itu, itu kan bantui juru-juru itu. Benar banget. Terlepas dari idam itu, ada salah, ada keliru, ada kebaikan, ada kurangan. Tapi konsep ijoro-juru itu luar biasa. Ya karena waktu itu ijoro-juru ini, saya ngasih tahu ya aku. Jadi ya taleng diwito. Ya hutan buah, barangkanya bernah disurusi sekarang. Mengenai Cahe SD, mengenai apa? Babon. Babon, makanya apaan aku itu, Mas. Jaman aku seneng dikromo. Babon, bibit. Babonisasi ya, bibit. Cahe SD dikw. Aku seneng kayak gitu ya. Asyiknya mah pejabat, malah cerama agamoh. Wah, serana benar-benar. Pejabat itu ya ngajak nandur, ngajak. Nah, itu kemarin itu kita ada jauhin ngeisi. Haji Sarkani itu kalau orang yang suka menanam itu, malah seiki meninggal. Ya, tapi serana jauhin dengan Kalimantan itu dia caranar, kayak hutan-hutan lagi. Lih hutan apa? Nyamplung. Nyamplung, hutan apa? Hutan apa yang meninggal. Ya, sebuah sih, 8 bulan lebih. Deneng nandur, Biampe. Kan nandurnya, waktu itu Pak, kayak jauh sampai berjudia. Tiga hari sebelum apa kesana, dia udah meninggal. Tidak janjian gitu. Kan udah diropak jauh sih. Hati parah nih. Dih loh, sematih lah. Saya itu sama teman-teman santri itu sampai gini loh. Gunung Idul itu kan kalau ada tanah dijual, beli. Tanduri saja. Nah, ini artinya kita soda ke oksigen itu. Karena apa Gunung Idul? Karena harga tanah murah. Tanduri, wit-witan, sakpol-poling. Gak usah diapa-apain. Gak usah mikir tentang investasi macam-macam. Itu investasi akhirnya itu jelasin. Pak Wan ini udah beli berapa ya? Udin barang. Kalau ngelomrat lemah. Ini yang lemah ranorgane. Ranorgane kan pohon-pohonnya. Soda kok oksigen, soda kok apa. Karena itu penting banget. Kita itu, salah begitu ya Pak Anu. Ya. Nah, jadi dia tanah lemah murah. Tuku, tanduri saja rasa dikapa-kapa. Soda kok oksigen. Itu jelas. Pun jadi hutan ya Nikoloni. Mas ya. Mulau Pak Wan jadi orang hutan. Pun jadi hutan. Apa pekarangan itu? Hutan. Kalau jauh-jauh ada linggoan, sudah dua orang ini. Orang Dayak itu yang asli suku berdalaman itu kalau duduk begini. Ini kakinya itu lebih pantai. Karena dia biasa penekan. Nah, kita biasa anu silot. Silot reman calung kok. Ya, ya. Stop that. Jadi. Nah, saya itu memang pesen saya itu. Anu tau. Umatnya Rasulullah. Nah, salah satu sarana Umatnya Rasulullah yang paling penting itu. Nah, saya itu ada lingkungan yang baik. Pohon. Berkali-kali ya Mas Anies kita bicarakan itu ya. Jadi. Nah, dari wali itu rasa biaya-biaya. Nandur. Saka hukum-saka hukum. Waisung-waisa dari wali. Karena kalau hukum. Angfa hukum. Linas kan itu. Rasa dari bupati. Rasa dari. Nandur. Ya dari bupati apa? Untuk menggerakkan orang untuk nandur. Jadi RT tadi. Ya Sleman itu tahun berapa ya? Saya pakem itu. Aku. KKN di sana itu kan 93. Woyadom. Sakwayawain gak jaket. Nah, sakwayawain gak kaos. Oblong. Wessumoh. Wessumoh. Nah, abis. Dipasangin. Dipasangin. Ya tahun 2000 piro. Kayak ngetar ke darah. Kana kegiatannya sekolah ini. Ini kali orang. Bayanganku kan ya adem. Kok panas banget sih? Nah, kali orang ya kayak gini. Setahun 2000an lebih. Saya itu ngerasa kayak mulai panas itu saya ingat benar. Karena saya waktu itu pindah dari mulang di Gunung Kidul. Pindah ke SMA mau. Entah apaan sih? Itu tahun 2001. Kira-kira satu tahun itu gak ada keluhan tentang panas di malam hari. Setahun kemudian itu mulai. Wah, di malam aku tidur pakai pasangin soalnya panas. Terus ternyata itu trennya setiap hari. Berarti kan bumi udah mulai panas. Kira-kira untuk tahun 2002 lah. Dulu itu kan sebelum itu kita gak pernah mengenal kipasangin. Apalagi AC di malam hari. Gak pernah. Kantor-kantor juga gak pakai AC semua. Lagi saya kira omah ini orang anggu AC ikut tunggu kipasangin. Pilihannya cuma gitu. Siang malam. Kalau enggak kepanasan kita. Ya yang kerusakan menung sol. Memang di zaman sekarang itu. Kalau kita lihat di dunia sosial ya. Di media sosial. Kebanyakan orang kan dalam tanda petai itu kan munah. Munafek kan. Ngomong tentang kebaikan tapi gak melaksanakan. Tapi itu bukan menjadi alasan kita untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita yakini. Kalau menurut saya begitu. Tetap aja kita berbuat selama mampu kita. Orang menyuruh nanam pohon padahal dia sendirilah tersangka. Ilegal logging kan itu. Penebangan liar kayu liar itu. Ini gak apa-apa kita tetap lakukan aja. Meskipun yang kita lakukan ini mungkin kecil banget. Yang penting kan kita sudah tanggung jawab kalau kan di Nabi. Kalau ditanya, Kalau kita ingin tanggung jawab lah rumah. Kita tanggung jawab kan jadi. Buktinya apa? Kalau kita nandiru itu. Oke. Buah aku yang berhubung. Oke. 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 Kalau kita kadang-kadang kalau kita melihat di sosial media kita putus asa loh. Begitu banyak orang munafek gitu. Ngomongannya dengan apa yang dilakukan itu ngaler karena ngidel kok. Kita jaga lingkungan ternyata. Dialah perusahaan lingkungan. Kita anu apa jenuhnya jangan koruptor. Ternyata dialah koruptornya. Kita anu. Ternyata dialah sendiri. Dan kelompoknya. Mari kita berantas ke maksyatan. Ternyata dia sendiri yang terang maksyatan gitu. Dan adanya putus asa loh. Tapi yang enggak. Yang penting kan kita. Kita sendiri yang.